Pemirsa Daikondang K.I. Haji Abdullah Gimnastiyar atau Aagim meminta Presiden Jokowi segera bersikap terkait kasus penyesalan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Caya Purnama alias Ahok. Aagim juga akan hadir dalam aksi damai 4 November nanti. Aksi damai umat Islam 4 November mendatang. Aagim memastikan akan berjalan damai karena Islam merupakan agama rahmatan Il Alamin. Aagim juga memastikan akan hadir dalam aksi tersebut. Bahkan secara berseloroh Aagim mengaku akan datang sebagai tukang sapu jalan. Aagim berharap Presiden Jokowi segera bersikap atas kasus penyesalan agama yang dilakukan Ahok. Kejaran kepolisian diharapkan agar segera mengusut tuntas kasus tersebut demi tegaknya keadilan, sehingga umat tenang dan tidak mudah diprovokasi. Saya sangat berharap bangsa ini tenang, bisa mengerjakan tugas-tugas lain dengan baik. Namun ada yang mengganjal skandal ini belum dituntaskan dengan baik. Jadi besar harapan Pak Jokowi bisa mengambil sikap secepatnya agar Pak Polisi bisa menyikapi ini dengan seadil-adil. Sementara pengurus besar Nadatul Ulama PBNU menghimbau agar unsur masyarakat yang berencana menggelar unjuk rasa 4 November nanti bisa menjaga ketertiban dan kedamaian. Begitu juga dengan pihak kepolisian yang bisa menjaga ketertiban dengan membawa hawa ketenangan di antara para pengunjuk rasa. Tim Liputan MNC Media Jakarta Tim Liputan MNC Media Jakarta